Intro Yo, Halo Bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Bujian Narko Game Play Oke, pada video kali ini saya bakal melanjutkan bermain game konflik katil Ya, biar gak menonton ya di channel youtube saya kan sepi ya Karena kalau gak ada update, saya gak upload kecuali video ARK ya Oke, disini saya bakal bermain game konflik katil Karena kemarin ada yang request buatin video review dinamika ya Jadi disini saya bakal nge-review hero dinamika Dan saya juga bingung sebenernya, pengen nge-review apanya gitu Karena hero dinamika saya ini masih cukup banget gitu, belum dievo sama sekali Jadi ya, karena ini request, jadi saya buatin aja Jadi mohon maaf banget nih kalau misalkan perlihatannya kurang atau reviewnya kurang ya Oke, disini langsung aja kita ke hero dinamikanya Oke, disini hero dinamika saya masih ala kadernya ya Belum saya apa-apain dan belum dievolusi juga Karena saya gak punya duplikatnya Dan hero dinamika ini menurut saya hero super power Ya, ini super power banget Karena ini istimewa banget ya Karena dia hero resmi, ah hero resmi Dan hero epic Kenapa saya bilang istimewa ya Karena kalau saya skip hero epic itu Dia dievolusinya gak bisa pake pecahan ya Harus pake duplikat Dan bener-bener duplikat ya Atau dari batu jiwa Intinya duplikat Gak bisa diganti pake pecahan Jadi ini udah super power banget Evo-nya susah Terus pengen dinaikin relix-nya juga Susah banget Karena relix ini butuh banyak banget Duplikat ya Dan ya ini Jadi makanya menurut saya ini istimewa Karena kalau Naga-naga yang lain ya Naga-naga sebelumnya Kayak Lavanica Skeletica Demogorgon Itu kan hero legendaris biasa ya Jadi dia Kalau pin dievolusi itu cukup Memakai pecahan Jadi misalkan disini Saya punya Lavanica nih Ini kalau pin di depo Ini tinggal di depo doang Pake pecahan Walaupun kita gak punya duplikat Itu bisa ganti pake pecahan Walaupun kalau untuk relix ini Wajib ya Kayaknya wajib pake duplikat Cuman kan untuk evo juga kan Seanggaknya bisa di evo gitu Bisa di evo segala Jadi disini IGG itu Bisa Merubah Susunan gamenya ya Karena ada hero epic Jadi Disini yang tadinya punya banyak banget Shard ya Atau pecahan ya Kayak-kayak nih Ada 68 ribu Eh berapa ini 680 ribu ya Ya pokoknya segitu dah Ini jadi Kurang kepake ya Karena debutnya Buat relix ya Kalau si pecahan itu Buat relix Dia kepake banget nih Ini Pecahan Dan buat apa lagi Kalau pecahannya saya lupa ya Pokoknya Buat relix lah Kepakenya Dan Jadi si pecahan juga Jadi kurang berguna Karena Biasanya lah Buat evo bisa ya Jadi gak bisa Jadi ya Ya kurang berguna lah Dan Disini dinamika itu Hero super power banget Karena Kita bakal baca skillnya ya Disini dinamika Mempunyai skill Energy cannon Memanggil bole energi Pada 2 target musuh Acak Tiap target berada Di pencet efek karya Tiap bole energi Memberi 121% Attack damage Ke target Dan target Di sekitar Tiap 0,2 detik Sama 5 detik Damage ini Mengabaikan Efek konversi Damage Ke HP Dan batas Damage target Nah Jadi disini Kenapa saya bilang Super power ya Karena Si dinamika ini Bisa memanggil Bole energi Pada 2 target musuh Acak ya Dan setiap Bole energi ini Memberi 121% Attack damage Ke target Dan target Di sekitar Jadi Ada target Dan di target Sekitarnya itu Ikut mengkena ya Jadi Udah ke pusat Terus areanya juga Kena gitu Intinya gitu ya Lalu si Efeknya ini Dia itu Mengabaikan efek Konversi damage Ke HP Dan batas Damage target Jadi Jika hero musuh itu Punya efek Konversi damage Ke HP Jadi yang kayak Hero saya nih Misalkan dinamika Diserang musuh ya Misalkan Damage musuhnya itu 50.000 Nanti Si dinamika ini Bisa konversi Serangan musuh ini Jadi darah kita gitu Itu Diabaikan ya gitu Sama efeknya dinamika Jadi si bole energinya ini Itu Bodo amat lah Sama efek itu lah Gak peduli Walaupun dia punya efek Konversi HP Ya tetap tembus aja Itu gak bakal bisa jadi HP Kalau damage ya Damage aja Gitu intinya Gitu ya Jadi Efek yang bisa Mengkonversi Damage ke HP Itu Kayaknya Bakat ini deh Saya cek dulu Bakat Trope Giti Kayaknya Nah ini ya Ketika diserang Mengubah semua Damage di terima Dan diubah Jadi Selama 1 detik Jadi Jika hero nya Dipukul gitu Terus Damage nya 30 ribu Misalkan Dia bisa Merubah Semua damagenya itu Menjadi HP Gitu ya Menjadi darah Untuk yang Dikenain Pukulnya itu Jadi Si dinamika ini Dia itu Ngabaiin efeknya Dari Trope Giti Itu ya Jadi intinya gitu Kurang lebih Seperti itu Mungkin Bisa dipikir lah Secara logikanya Kalian gitu Oke Jadi disini Dia juga Mengabaikan Batas damage target Jadi misalkan Si Satria Tengkorak Satria Tengkorak Mempunyai efek Batas damage Jadi dia Misalkan Gak bisa Menerima 3000 damage Per hit Misalkan Misalkan Si dinamika itu Ngasih damage Ke Satria Tengkorak Kalau bukan Karena efeknya dinamika Satria Tengkorak ini Bisa Membatasi Dm yang diterima Jadi Misalkan Dinamika Ngasih damage Ke Satria Tengkorak Itu 5000 Cuman Karena si Satria Tengkorak Mempunyai efek Membatasi damage Menjadi 3000 Itu Damage yang 5 ribu itu Bakal berkurang Menjadi 3000 Yang diterima Sama si Satria Tengkorak Gitu ya Jadi intinya Membatasi damage Efeknya itu Begitu ya Dan si dinamika ini Mengabaikan Efek tersebut Jadi Misalkan Satria Tengkorak Punyai efek Membatasi damage 3000 Damage Per hit Dan si dinamika ini Ngasih damage 8000 8000 8000 Itu tetap Masuk semua Ke Satria Tengkorak Jadi Satria Tengkorak Ini efeknya Jadi gak berguna Jadi dia Gak bisa Ngebatasi damage Lagi Karena efeknya Si dinamika ini Makanya ini Super power Menurut saya Si dinamika Lalu Selanjutnya Jadi 7 detik Ketika HP Pasauan ini Kurang dari 50% HP Akan pulih 6% Setiap detik Kita bisa Terima Lebih dari 40.000 Damage Per pukul Dan raih Kekebalan Dari Semua kondisi Nah Disini Si dinamika Juga punya Membatasi Damage 40.000 Damage Per pukul Jadi Misalkan Ada Hero yang Attack Dinamika Damagenya 80.000 Yang diterima Sama dinamika Itu cuma 40.000 Doang Per pukulnya Jadi Dia gak bisa Lebih dari 40.000 Makanya Ini Super power Banget Lalu Si dinamika Ini mempunyai Efek regen Regen Darah Yang sangat Cepat Karena Setiap Darah Di bawah 50% Dia itu Bakal Memulihkan Darahnya 6% Setiap Detik Jadi Ini Regenya Cepat Banget Ya Mungkin Kalau Di Kombinasi Bakat Sama Esik Yang Bagus Mungkin Bakal Cocok Banget Cuma Saya Belum Ketemu Ya Disini Saya Masih Alakadarnya Jadi Kurang Lebih Deskripsi Skillnya Itu Begitu Ya Penjelasannya Ini Menurut Saya Jadi Kalau Ada Yang Mungkin Ada Yang Lebih Jelasin Lagi Silahkan Jelasin Di Olang Komentar Oke Disini Dynamic Masih Level 200 Dan Belum Di Evo Apalagi Di Devo Ya Belum Dan Skillnya Masih Level 11 Lalu Disini Bakat Yang Saya Pakai Itu Healing Repose Ini Bakat Yang Baru Ketika HP Kurang Dari 40% Memulihkan 10% HP Tiap 0,5 Detik Lalu Menghantarkan True Damage Setara 100% Attack Ke Target Musuh Terdekat Tiap 0,5 Detik Dan Terima Kekebalan Semua Selama 2,5 Detik Jadi Skill ini Mirip Mirip Skillnya Dinamica Jadi Setiap Darahnya Di Bawah 40% Dia Bakal Memulihkan 10% HP Kalau Dinamica Di Bawah 5% Jadi Mirip Skill Dinamica Lalu Dia Bisa Memulihkan True Damage Dan Attack Target Musuh Terdekat Setiap 0,5 Detik Dan Dia Terima Kekebalan Jadi Mirip Skillnya Dinamica Jadi Disini Saya Gak Tahu Ini Sudah Cukat Atau Belum Cuma Saya Maka Ini Sedikit Worth It Ya Karena Belum Di Evo Masih Agak Keras Wala Lembet Banget Gimana Gimana Agak Signianya Saya Memakai Wicked Armor Karena Saya Melihat Di Berbagai Forum Di Group Di Youtube Maupun Di Mana Di Situs Itu Rata Memakai Wicked Armor Jadi Wicked Armor Ini Pada Dipakai Signianya Walaupun Ada Yang saya Lihat Pake Empower Lalu Ada Yang Maka Survival Juga Ada Cuman Saya Lebih Worth It Wicked Armor Kayaknya Karena Persenan Memakainya Lebih Banyak Yang Sering Saya Temung Itu Wicked Armor Rata Jadi Disini Signianya Saya Memakai Wicked Armor Yaitu Menambah Attack Sebanyak 50% Dan Membatasi Damage Terbiaskan Yang Diterima Menjadi 5000 Ini Signianya Saya Pake Ini Signianya Saya Pake Ini Udah Level 10 Dan Bakatnya Juga Level 10 Udah Lalu Pet Yang Saya Pakai Ini Si Pet Si Apa Ini Namanya Saya Nggak Tau Nama Pet Nggak Tau Intinya Si burung hantu Ini Ya Saya Lupa Namanya Siapa Oke Disini Itulah Sekelas Penjelasan Tentang Dinamika Menurut Saya Ini Mungkin Silahkan Disimpulkan Penjelasan Menurut Dan Disini Kita Bakal Coba Bawa Dinamika Kita Buat Main Di Penjara Ya Karena Kalau Buat Perang Itu Kayaknya Masih Kurang Kuat Ya Jadi Kita Bakal Coba Penjara Dulu Nih Biasa Yang Paling Tinggi Ya Coba Ya Ini Kali Bisa Nggak Dinamika Dinamika Saya Ngeratain Penjara Biasa Kita Bakal Turunin Oke Kita Dinamikanya Sudah Mulai Nyerang Ya Dia Ngeluarin Skill Nah Ini Sudah Keluar Skillnya Dan Kita Harusnya Tadi Masertiin Hero Musuh Ya Nih Si Siapa Spirit Magia Kita Lihat Dinamika Kita Lihat Dia Bakal Mati Nggak Dari Jauh Nah Itu Ya Mati Ya Jadi Itu Boleh Energinya Kayaknya Yang Ada Tanda Kayak Kunai Gitu Di Atas Hero Ya Ini Walaupun Agak Lama Ini Tapi Sudah Pasir Rata Kita Akhir Aja Karena Udah Nggak Ada Hero Musuh Lagi Ya Jadi Kurang Lebih Skillnya Agak Gitu Cuma Kita Bakal Coba Di Ahli Ahli Yang Terakhir Bisa Nggak Dia Ngelawan Hero Penjara Wah Ini Ada Mama Maltanica Ya Kita Bakal Coba Turunin Disini Dinamika Saya Kuat Nggak Buat Bunuh Dia Buat Ngeratain Hero Musuhnya Jangan Bangunannya Yang Muting Hero Musuhnya Mati Nggak Kita Lihat Ya Disini Centaurnya Rata-rata Udah Ada Yang Berkurang Nah Ini Ada Kayak Kunai-kunai Gitu Ya Tadi Kita Bisa Dekatin Lagi Agak Zoom Nah 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 Belum Keluar Lagi Wah Ini Ada Yang Mati Wah Ini Bole Energi Ini Bole Energinya Tuh Tadi Kena Salah Satu Centaur Dan Nah Ini Bole Energinya Kena Satu Centaur Dan Skill Link Pun Ikut Kena Skill Skill Itu Yang Bole Energinya Nah Kita Dat Lagi Yang Luar Skill Lagi Kayaknya Nah Itu Ya Bole Energinya Itu Nge-burst Banget Dia Damagenya Kayak Ngasih Damagenya Banyak Banget Ke Musuh Dan Ini Udah Pasir Rata Sih Karena Kita Disini Cuma Ngeliat Dia Bisa Ratain Musuh Jangan Bangunan Ya Kalau Bangunan Agak Lama Ya Karena Saya Gak Punya Pet Balon Ya Balon Buat Si Dove Keeper Jadi Disini Kita Bakal Coba Penjara Gila Wah Ini Penjara Gila Hindar Masih Sulit Ya Disini Penjara Gila Yang Terakhir Ya Gak Terakhir Banget Sih Intinya Tadi Bisa Penjara Gila 7 Yang Terakhir Kayaknya Sih Gak Kuat Ini Karena Gak Punya Trite Segala Tapi Kita Coba Dulu Aja Nah Kan Langsung Mati Di Penjara Gila Jadi Untuk Penjara Gila Ini Belum Kuat Karena Belum Punya Trite Penghindar Dan Disini Kita Bakal Coba Hidupin Lagi Dulu Dinamikanya Dan Kita Bakal Coba Nyerang Base Musuh Ya Ini Musuhnya Itu Ada Lavanica Jeprika Cosmo Lalu Wala-wala Sama Dovekeeper Ya Sama Satu Lagi Si Siapa Ini Saya Lupa Saya Lupa Satu Lagi Nama Hero Oke Disini Kita Buat Mancing Kita Bakal Turunin Si Dovekeeper Buat Ngalihin Damage Damage Musuh Lalu Kita Bakal Coba Turunin Dinamika Disini Aja Nah Itu Sudah Turun Ya Kita Bakal Lihat Apakah Dia Kuat Ya Kalau Kata Saya Belum Kuat Ya Karena Ini Belum Ada Drive Belum DF Cuman Untuk Regen Ini Dia Tempat Banget Ya Ini Ini Karena Belum DF Jadi Masih Nambit Banget Dinamika Saya Ini Malah Untuk Dovekeeper Malah Jaguan Dovekeeper Dovekeeper Memanggil Balah Bantuan Segala Oke Jadi Ya Intinya Begitu Review Dinamika Yang Saya Punya Yang Masih Belum Di Evo Yang Masih Eblek Eblek Masih Cemen Banget Gitu Masih Belum Di Apapain Yang Belum Sama Bakat Masih Berantakan Dan Red Belum Ada Dan Belum Di Evolusi Jadi Intinya Itulah Sedikit Review Dinamika Dari Saya Mungkin Kalian Yang Bisa Ngambil Kesimpulan Gimana Review Dinamika Yang Saya Berikan Kalau Punya Kesimpulannya Atau Penjelasan Lebih Detail Mungkin Silahkan Comment Di Kolom Komentar Dua Oke Mungkin Segitu Dulu Aja Videonya Makasih Banget Yang Udah Nonton Makasih Banget Yang Udah Quets Videonya Karena Saya Juga Agak Kebingungan Sebuat Bikin Konten Konflik Kastil Karena Biasanya Saya Cuma Nungguin Update Kalau Pengen Nge-update Video Itu Jadi Ya Kita Dulu Videonya Makasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Sebetulnya See you